Kembali di Bulutin Aisyang bersama saya Pram Senjaya, pemirsa dan kita ke informasi selanjutnya. AG, kekasih dari Mario Dandi di vonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Sementara di Jagara Pusat, di Duga Tengah Balap Liar, pengendara motor menabrak mobil di Jalan Merdeka Selatan mengambil luka serius di kaki dan juga di kepala. Dan pemirsa, dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. AG, kekasih dari Mario Dandi, di vonis hukuman 3 tahun, 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Hakim mengungkapkan, AG terbukti dalam perencanaan penganiayaan dengan dua terdakwa lain. AG yang berstatus di bawah umur akan dilakukan penahanan di lembaga pembinaan khusus anak. Terlantar tanpa penanganan medis, seorang gelandangan yang menderita penyakit kusta ditemukan tewas mengenaskan di Taman R. Petra Diponogoro, Senen, Jakarta Pusat. Diduga pria parubaya yang hidup menggelandang itu meninggal dunia akibat penyakit kusta yang dideritanya. Ironisnya, lokasi tewas korban berada persis di seberang rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari kantor Kementerian Sosial. Diduga tengah melakukan balap liar, pengendara motor menabrak mobil di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat, dini hari tadi. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor kritis akibat luka serius di bagian kaki dan kepala. Kencangnya hantaman membuat motor dan mobil yang terlibat kecelakaan rusak berat.